Kapan si'ah muncul menurut versi Ahlu Sunnah, maka ada beberapa pendapat, namun yang kuat bahwasannya, ada yang mengatakan semenjak perang Jamal, kemudian perang Sifin, maka situlah mulai terbentuk si'ahnya Ali. Kemudian ada yang mengatakan setelah Maktalul Hussein, setelah serbunya Hussein R.A. mulai munculnya, muncullah si'ahnya Ali. Tapi yang benar, Allah Alhamdulillah, benih-benih si'ah muncul dari seorang tokoh yang bernama Abdullah bin Saba. Bin Saba, yang dinisbahkan kepadanya Firqoh Syiah Sabaiyah, disebut juga Ibn Sauda. Abdullah bin Saba ini adalah tokoh kontradiktif diantara si'ah sendiri dan diantara si'ah dan Al-Sunnah. Sebagian si'ah menolak, mereka mengatakan Abdullah bin Saba ini fiktif, tidak ada, ini cuma khayalan. Tetapi sebagian si'ah menerima, bahkan mereka mengatakan ya memang ada. Kita harus mengakui bahwasannya Abdullah bin Saba ada, karena sejarah membuktikan bahwasannya tokoh namanya Abdullah bin Saba ini ada. Datang dalam riwayat, diantara yang nulis misalnya Syekh Sulaiman Al-Audah, bukan Salman, Sulaiman Al-Audah punya buku tentang hakikat Abdullah bin Saba. Dan dia menjelaskan dengan daril yang kot'i bahwasannya Abdullah bin Saba ini adalah tokoh bukan fiktif, dia ada. Siapa Abdullah bin Saba ini? Dia adalah seorang Yahudi dari Yaman. Yahudi dari Yaman, Yahudi dari Yaman, masuk Islam. Sehingga kemudian dia melakukan kerusakan, dan dia sudah muncul sejak zaman Uthman. Dia pergi ke kota-kota untuk provokasi orang untuk memberontak terhadap Uthman, dan provokasinya berhasil. Provokasinya berhasil ya. Kemudian dia melanjutkan dengan membentuk benih-benih pemikiran si'ah. Karena dia Yahudi, dia punya ide-ide seperti untuk dia tanamkan kepada orang-orang si'ah, seperti meyakini akidah wasiat, bahwasannya Rasulullah S.A.W. berwasiat untuk mengangkat Ali sebagai pemimpin. Kalau dia meninggal, sebagaimana Musa berwasiat kepada Harun. Sebagaimana Musa berwasiat kepada Harun. Jadi inilah yang kata para ulama, Abdullah bin Saba, seorang Yahudi, masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam. Untuk merusak Islam. Sebagaimana kata mereka, Paulus masuk ke dalam Yahudi, Nasara untuk merusak, membuat akidah-akidah yang syirik dalam akidah Nasara. Kemudian berkembanglah, berkembanglah. Tetapi ingat. Si'ah yang pertama kali muncul, tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Itu muncul belakangan. Sebagian mereka hanya meyakini bahwasannya Ali lebih utama. Tapi tidak ada mengkafirkan. Tidak ada mencela, mencacimaki Abu Bakar dan Umar. Tidak ada. Cuma mereka pertama kali bahwasannya Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Si'ah yang pertama, Hanya sekedar meyakini Ali lebih utama jadi halifah daripada Abu Bakar dan Umar. Tapi tidak ada cacimaki, tidak ada apalagi mengkafirkan. Nah itu nanti muncul belakangan. Nanti kemudian muncul lagi berkembang, mulai mencacimaki Usman. Mulai berkembang, akhirnya mencacimaki Abu Bakar dan Umar. Dan benih-benih gulu berlebi-lebihan kepada Ali sudah ada dalam sanat yang Hasan, sebagaimana disebut oleh Ibn Hajar rahimahullah. Di zaman Ali bin Abi Talib ada sekelompok orang yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Ada nilai-nilai Tuhan dalam diri Ali sehingga Ali membakar mereka. Ali membakar mereka. Dan ketika dibakar mereka semakin yakin Ali adalah Tuhan karena tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Tuhan. Tuhan ini, jadi kalau kita katakan Syiah tidak ada di zaman Abu Bakar, benar. Syiah tidak ada di zaman Umar, benar. Di zaman Uthman muncul belakangan, di zaman Ali, itu pun masih dalam bentuk sederhana. Kemudian berkembang, berkembang, berkembang semakin parah, semakin parah. Dan akhirnya muncul Syiah model sekarang yang mengkafirkan para sahabat yang meragukan keautentikan Al-Quran dan lainnya.